Selamat pagi, kawan-kawan Gimana kalau update-update jangguin hubungan itu sama kawan-kawan? Update? Sebelah sama mama? Biasa aja sih Biasa aja, baik-baik aja insya Allah Apa? Apa lagi? Tapi katanya memang kandidi sangat penang-penang Gak dipeduliin lagi nih sama kandidi, bener gak sih? Kalau masalah udah gak dipeduliin, ya gak apa-apa Kalau akunya sih tetep peduli ya Kalau gimana pun juga itu kan tetep ibu aku Masuk ujat apapun juga kan gak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu gak ada Jadi ya gak apa-apa kalau misalnya seperti itu Tapi satu rumah lagi sekarang? Kenapa? Enggak, aku tinggal sendiri di apartemen Tapi Loli pernah berpikiran gak sih kayak mungkin tergerak gitu hatinya buat baikan sama mama? Kalau untuk baikan sama mama juga dari awal ke Indonesia Dari awal ke Indonesia juga mau baikan sama mama Tapi mungkin ibu akunya aja yang masih belum mau baikan ya Tapi bener gak sih kamu sempat pas pulang ke Indonesia datang ke rumah jam setengah 3 pagi gitu? Kalau untuk itu bener Karena emang biar tidak ada kesalahpahaman antara netizennya aja Biar tidak mengkirim opini netizennya kalau aku kesini itu cuma buat Fadel Sebenernya kan tidak seperti itu Sebenernya kan buat Fadel dan ibu aku juga Tapi setelah di Indonesia pernah sih kalau Loli sama Pak Fadel gak boleh matang itu? Pernah dong Kalau untuk itu Untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali Abis dari bandara itu langsung ke rumah Seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah Tapi emang gak dibukain pintu aja sama dianya yang gak boleh masuk Waktu pas sama Fadel juga gak dibukain Waktu pas sama Fadel juga gak boleh masuk Pas sama Fadel gak boleh masuk Pas sama Fadel gak boleh masuk Aku sendiri pun gak boleh masuk Berarti sejauhnya Emang dia gak mau puntakan ibu ini aja ngebuk aku Tapi kalau ini terbukung gak sih sampai sekarang ya udah jalanin aja ya gak ada gitu? Ya dijalanin aja Karena mungkin emang ini emang udah jalan takdir aku ya emang harus disyukurin aja Gak perlu dipusingin sih Gak mau ambil pusing ambil aja positifnya Tapi kan ini semuanya udah di blok nih sama mungkin cara kamu buat bertahan hidup seperti apa Kan biasanya sebelum ada masalah ini kan pasti masih sama ya Iya kalau cara aku bertahan hidup Satu tahun aku di UKI hidup kan Sampai sekarang Ya berarti ya Aku bisa bertahan hidup Walaupun tanpa biaya ibu aku atau sama dia ya bisa hidup kok Tapi kalau boleh tau mungkin apa aja sih yang dilakuin sama Kak Roli buat masalahnya biar dia termasukkan gitu Mungkin live tiktok juga itu salah satu alasan juga Itu udah jarang ya kalau untuk live tiktok karena males juga Karena kan dibilangnya cari kamu cari uang itu dari live tiktok Padahal kan enggak ya Karena aku udah buat kerjaan itu kan dari ya Kalau dipanggil ke stansi TV, podcast dan lain-lainnya gitu sih Tapi kamu akan stay disini terus apa gimana? Aku akan stay disini terus Tapi bener gak sih kamu yang dideportasi itu gimana sih? Kalau dideportasi itu bohong ya Untuk dideportasi karena aku pulang juga itu pakai uang aku sendiri Aku juga yang beli tiketnya sendiri Jadi kalau untuk deportasi itu bohong Kalau berarti kan setelah udah gak lanjutkan sekolah yang di UK Iya Kalau untuk tidak melanjutkan sekolah itu maksudnya gimana? Kutus sekolah Udah, kalau untuk putus sekolah itu udah sama sekali Karena emang di UK itu aku udah lulus Sebenernya yang pengen bikin aku putus sekolah itu sebenernya ibu aku sendiri Tapi aku, jadi pada saat itu lagi ujian disuruh pulang sama dia Tapi akunya gak mau gitu Jadi kalau misalnya dia bilang aku putus sekolah Ya gak putus sekolah lulus kok aku punya sertifikatnya Loli mungkin boleh, kan banyak yang sepang siur juga nih Soal endorse 90 juta itu gimana sih sebenernya? Untuk endorse 90 juta itu aku gak mau bahas ya Itu udah selesai, udah berlalu Loli kan tau banget sih sifat yang aman seperti apa? Mungkin punya trik-trik sendiri supaya maksudnya bisa di maafin Atau mungkin terima lagi sama mama gitu Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya Egois, jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri Oh gitu Gak perlu dipaksa Tapi mungkin masih tetap usaha-usaha buat? Kalau untuk usaha-usaha itu harus dong Walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya Jadi tetap harus berusaha untuk Apa, memperbaiki hubungan Tapi kalau emang dari beliaunya belum mati Ya tidak bisa dipaksakan dong Kalau seperti itu Mungkin dikasih waktu dulu Habis itu baru nanti coba lagi Tapi Fadel kan sempat bilang katanya Kalau memang misalkan Mamanya nerima kasih lagi Kalian siap untuk Sudah dibahas Ya karena emang Kalau yang saya lihat Di internet ini Dia ini menggirim opini Bahwa dia ini Tidak mau nerima aku ini Karena Fadel Padahal kan enggak ya Padahal kan emang Dia ini emang udah gak mau nerima aku dari awal Tapi Ya yang bikin aku bingung juga itu Kenapa harus dibomong Fadel Padahal kan Alasannya dia tidak mau nerima aku ini Dia kan bukan karena Fadel Kalau misalnya emang bukan karena Fadel Terus Dua kali ke rumah Kok gak dibukain pintu Itu kan gak sama Fadel Gitu Gitu aja Terus gimana sih tanggapan kamu Akhirnya keluarga Fadel juga ikut terseret Karena masalah kamu sama mama kamu ini sendiri Kalau untuk keseret Aku tidak pernah menyeret-nyeret keluarga orang ya Yang selalu menyeret-nyeret keluarganya orang Itu kan ibu aku sendiri Jadi aku gak tau kenapa Karena aku juga bingung Kenapa harus semuanya dikucok Rasa kasian juga gak sih sama keluarga Fadel Maksudnya dong Karena mereka udah baik gitu Udah baik sama aku dan beri maaf Ini kan sebetulan yang full banget Kalau ada ini gak sih Silah selamik kita kan Iya Maaf lahir batin sama mama gitu Iya pasti dong kesitu kalau dibukain ya Iya